Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saudara ku, teman-temanku, para youtuber maupun para konten kreator semua Di ujung puasa kita, kalau gak salah ini puasa ke 28 Sebentar lagi akan berjumpa pada hari raya Idul Fitri Semoga saudara ku semua sehat Tidak kurang apapun Diberahkan rezekinya Dan yang berintis channel di youtube Semoga cepat dimonetisasi Semoga banyak subscriber Amin Amin Pada kesempatan ini Saya sengaja mengulas tentang berburu Di depan saya ini Telah ada tas senapan ya Biasanya tas senapan ini Untuk senapan PCP Kalau uklik biasanya tidak disertai tas tercuali kita beli tersendiri Jadi saya bukan mereview tentang tas senapan Tapi saya akan berbicara tentang safety Tentang keamanan kita sebagai seorang pemburu Jadi jangan asik membuat konten Jangan asik kejar target video Sehingga kita melupakan keselamatan kita sendiri sebagai pemburu Karena di hutan itu banyak kejadian yang tidak kita inginkan Dan banyak kejadian yang tidak terduga-duga Seperti contoh kejadian teman saya Maka saya terinspirasi untuk bikin video malam ini Jadi kemarin kejadian teman saya itu Waktu kita berburu Tupai Hama tupai di kebun sawit kebetulan saya Sehingga ikut bawa senapan Hanya lihat-lihat sepot saja Jadi saking asiknya berburu Ini teman kita ini Tidak sadar bahwa Di bawah itu banyak duri Pelepah sawit Karena pelepah sawit itu Kalau belum tahu atau belum pernah lihat Itu banyak durinya Jadi kakinya kesandung pelepah sawit Dan robek Ya lumayan robeknya Cukup Cukup parah sih ya Ngelarkan darah Nah akhirnya berburu gagal Kita bawa teman ke pekesmas Kita rawat Seperlunya Alhamdulillah Sekarang udah mulai sumbu Tapi belum bisa hanting Nah terinspirasi kejadian tersebut Maka perlu saya Mengingatkan Bukan mengajari Mengingatkan Karena kadang-kadang Teman-teman berdeler ini Melalaikan atau menggap enteng Apa sih? Ya saksikan Sip Jadi tas senapang ini Sengaja dibikin Seperti ini Selain untuk menaruh senapang Biar aman Biar aman kita bawa ke spot Kita bawa jalan Juga di senapan ini Biasanya ada tas Nah ini tas ya Ada dompet Jadi beragam tiap senapan Beda-beda Kebenarnya tas senapan saya ini Ini ada dua dompet Jadi dua dompet ini Bukannya sekedar hiasan Dompetnya lah Tempat kita menaruh perlengkapan kecil Tapi sangat bermanfaat di hutan Oke apa sih isinya? Nah Karena sekarang lagi cuaca ekstrim Musim hujan Kadang-kadang hujan juga tidak ada lonceng notifikasinya Lagi asik berburu Hujan Makanya kita perlu Membawa Jas hujan Jas hujan ini penting dan perlu Selain untuk melindungi diri kita dari air hujan Juga melindungi unit senapan kita Biar tetap awet Tidak karatan Oke Terus Yang tidak kalah pentingnya Selalu bawa Tali Jadi tali ini juga sangat bermanfaat di hutan Banyak ragam Kegunaan tali Karena Kadang-kadang Kita tidak tahu kapan akan digunakan Dan untuk apa Tapi biasanya tali ini sangat bermanfaat Apalagi untuk Yang hobi survival Yang hobi campaign Yang hobi bertualang di hutan Tali merupakan nafas Para survival Oke Tali Terus kalau bisa Juga bawa Senar pancing Nah ini ya Mungkin kelihatan Senar pancing Oke Oke Senar pancing ini juga Bermanfaat dan berbeda Ya apabila di tengah hutan Kita menemukan spot untuk memancing Atau rawa-rawa untuk memancing Atau untuk Sambil menunggu Buruan Tidak ada salahnya kita memancing Selain buat hiburan Mengisi waktu Syukur-syukur Alhamdulillah Jeki dapat ikan Jadi kita bisa bakar di tempat Atau kita bisa bawa pulang ke rumah Jadi hal-hal seperti ini Jangan sampai dilupakan Karena barangnya enteng Tidak ribet Tidak merepotkan Jadi apa salahnya Selalu standby Kita taruh Di dalam tas Nah Dan yang vital sekali Vital sekali adalah ini P3K Ya Nusepti ini P3K Hampir semua berdiri Jarang bawa ini Karena inilah pertolongan kita Di hutan Pertolongan pertama Pertolongan segera Karena di hutan Tidak ada pokesmas Tidak ada rumah sakit Jadi apabila kita Ngalami luka kecil Atau luka-luka yang berarti Inilah pertolongan pertamanya Apa sih di dalamnya Ya Seperti ini ya Pertama Di P3 saya ini Ini Saya selalu siapkan Obat Anti nyamuk Tidak ada hutan Yang tidak ada nyamuk Ya Di rumah pun ada nyamuk Apalagi di hutan Nyamuk Makhluk kecil Hewan kecil Tapi sangat mengganggu Sangat mengganggu sekali Ketenangan kita Maupun kesehatan kita Maupun Kesehatan kita Berburu Terus Selalu bawa Plaster luka Ya Plaster luka Ini adalah pertolongan pertama Efisien Efektif Murah Dan cepat Apabila kita melenggores-goresan Atau luka-luka di kulit Hanya ditempelkan ini Misalnya Aman Dan tidak Mengeluarkan darah Selanjutnya ini Ya Itu kalau ada Luka-luka yang cukup Dalam Atau cukup besar Kita siapkan Pitadine Atau Obat merah Komplit dengan Kapas Karena Kapas ini juga perlu Untuk mengelap Luka Andai kata kita luka Mengelap darah Biar luka kita bersih Jangan lupa bawa Perban Perban ya Nah Yang ini adalah Ini perban Ini masih dalam Segelan Masih dalam gulungan Perban Sangat merupakan Ini Plasternya Jadi perban Ini Plasternya Oke Itulah isi Sedikit Di kotak P3K kita Barangnya Simple Kecil Murah Tapi sangat Bermanfaat Untuk kaum Berdiler Terus Selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa juga Mimis Atau Peluru Karena Tanpa Mimis Atau Peluru Galiber 4,5 Sesuai Yang Dianjurkan Kita akan Menembak Pakai apa Tanpa Ini Perburuan Kita Sia-sia Dan selanjutnya Yang paling vital Adalah Pisau Ya Pisau Bisa Pisau Lipat Pisau Apapun Yang sifatnya Pisau Benda tajam Semakin Kecil Semakin Efesien Pisau Merupakan Napas Surpeople Napas Berdiler Napas Yang hobi Camping Napas Yang hobi Bertualang Di hutan Karena pisau Sangat Merupakan Dan Sangat Banyak Gunanya Oke Nah Mikailah Hal-hal Simple Hal-hal Kecil Yang sering Kita lupakan Sebenarnya Sangat Merupakan Barangnya Tidak Mahal Bawaan Juga Tidak Ribet Tidak Berat Jangan Sampai Dilupakan Karena Pada Prinsipnya Benda-benda Ini Sangat Membantu Apabila Suatu Saat Kita Membutuhkan Jadi Benda-benda Ini Kalau bisa Selalu Standby Di tas Jadi Inilah Fungsi Kenapa Ada Ada Dompet Di antara Tas Jadi Bukan Hiasan Nah Kebanyakan Menurut Pengalaman Saya Menurut Analisa Saya Banyak Bediler Pemburu 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 Simple 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 Saja Jadi Tidak Mau Ribet Jadi Kalau Bisa Bawa Senapan Alakadarnya Dan Ingat Safety Di Kaki Jangan Pernah Berburu Dengan Menggunakan Sendal Tepit Atau Sendal Yang Safety Tidak Terjamin Usahakan Mendapat Sepatu Apalagi Yang Lebih Sempurna Sepatu Bot Karena Sepatu Bot Itu Aman Untuk Kaki Apabila Kita Nginjak Nginjak Pecahan Pecahan Gelas Pecahan Piring Atau Paku Karat Insya Allah Sepatu Bot Bisa Menahan Sehingga Tidak Melukai Kaki Oke Kawan Kawan Sementara Tip Sederhana Insya Allah Bermanfaat Yang Tahu Juga Mohon Maaf Yang Belum Tahu Semoga Terbuka Pintu Hatinya Untuk Selalu Menjaga Safety Menjaga Keselamatan Diri Hobi Tetap Hobi Cari Conten Tapi Safety Juga Jangan Sampai Di Lupaan Karena Perdasarnya Keluarga Kita Menanti Kedatangan Kita Semoga Di Ujung Bulan Suki Ramadan Ini Kita Tambah Semangat Berkarya Tambah Maju Saling Dukung Silaturahmi Saling Berbagi Saling Curhat Jangan Berat Untuk Mengutarakan Apa Mengutarakan Kelukesah Di Youtube Silahkan Komen Tanya Kira-kira Yang belum Paham Yang udah Paham Kasih Yang bertahu Yang belum Paham Yang Pemula Banyak-banyak Berkunjung Ke Yang Profesional Yang profesional Juga Jangan Jangan Gengsi Berkunjung Ke Pemula Karena Tanpa Kita Saling Silaturahmi Tanpa Saling Kita Kunjung Mengunjungi Tanpa Saling Kita Berbagi Dan Tanpa Saling Kita Saling Support Tidak Ada Artinya Karena Pada Rasanya Youtube Selain Menambah Penghasilan Insya Allah Juga Menambah Persaudaraan Jangan Lupakan Persaudaraan Semua orang Tahu Kadang-kadang Di konten Berkata Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Udah Tahu Gratis Kok Berat Justru Yang Ngomong Gratis Malah Tidak 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 Salah Kita Subscribe Channel Teman-teman Kita Itu Sedekah Toh Walaupun Dia Tidak Membalas Mungkin Yang Lain Membalas Oke Akhir Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Yang Menonton Channel Ini Mendapat Keberkahan Saya Doakan Dan Tolong Doakan Supaya Misi Kita Bersama Yaitu Sukses Bersama Itu Cepat Terlaksana Amin Amin Ya Robbal Alamin Salam Hutan Belantara Tom 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 selamat menikmati